Terungkap motif ABG perempuan berinisial KS yang berusia 7 plus tahun tega menghabisi bos toko perabot sekaligus ayah kandungnya sendiri Syafrin yang berusia 55 tahun. Korban tewas dibunuh di toko perabot miliknya di Jalan Masjid Baitul Latif Dorensawit, Jakarta Timur. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama Rekan Anas Furkon, wartawan Tribun Jakarta yang akan laporkannya untuk keandarkan Anas, silakan laporan selengkapnya. Baik Rekan Justina dan juga Tribuner, saya sampaikan bahwa seorang ABG perempuan berinisial KS yang berusia 17 tahun tega membunuh bos toko perabot sekaligus ayah kandungnya sendiri yakni bernama Syafrin, 55 tahun. Peristiwa pembunuhan itu terjadi di toko perabot milik korban di Jalan Baitul Latif Dorensawit, Jakarta Timur. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang karyawannya berinisial I yang saat itu hendak masuk ke dalam toko perabot tersebut pada Rabu malam. Dan saat itu kondisi dari rolling door toko perabot itu dalam kondisi terkunci sehingga saksi berinisial I itu mengajak seorang Rekannya yang juga karyawan toko untuk membuka secara paksa toko perabot tersebut. Setelah berhasil membuka toko perabot itu, I dan Rekannya kemudian menemukan korban yang sudah dalam kondisi bersimbah darah dan peristiwa itu kemudian dilaporkan ke Polsek Dorensawit dan juga Polres Metro Jakarta Timur. Berdasarkan hasil olah PKP di tempat kejadian perkara, ditemukan fakta bahwa korban lewas akibat luka tusuk yakni sebanyak dua luka tusuk di bagian dada. Setelah menghabisi nyawa ayah kandungnya, KS diketahui sempat mencuri motor dan juga handphone milik korban. Setelah itu KS melarikan diri, kemudian sempat berpura-pura tidak mengetahui bahwa ayahnya sudah meninggal dunia. KS mengaku bahwa ia baru menerima kabar ayahnya meninggal dunia setelah mendapat informasi dari seorang temannya. Namun berdasarkan dari interrogasi polisi, akhirnya KS mengakui perbuatannya bahwa ia telah menghabisi nyawa ayah kandungnya tersebut. Dan setelah pemeriksaan selama 1x24 jam, diketahui motif pembunuhan terhadap bos tokoh Prabowo tersebut yakni karena KS merasa sakit hati atas perlakuan dari ayah kandungnya itu. KS mengaku sering dimarahi, kemudian dipukul, dituduh mencuri, dan bahkan ia sempat dikatai anak haram oleh korban. Setelah membunuh korban, KS juga sempat mencoba menghirangkan jejak dengan mencuci pisau dapur yang digunakan untuk menusuk korban. Dan sementara itu sebelumnya sempat juga disaitkan bahwa adik dari KS terlibat dalam aksi pembunuhan ini. Namun polisi memastikan bahwa pelaku atau tersangka pembunuhan hanya satu orang yakni remaja atau ABG perempuan berinisial KS. Sementara ini polisi masih terus melakukan pendalaman dan tidak hanya sekedar mendengar pengakuan dari KS, namun juga mencocokannya dengan keterangan saksi lainnya dan juga alat bukti yang ditemukan. KS sendiri saat ini sudah dipakai sebagai tersangka kasus pembunuhan ayah kandungnya dan dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman maksimal pidana seumur hidup. Demikian misalnya yang bisa saya sampaikan kembali ke studio. Terima kasih, Rekan Anas Furkan, Wartawan Tribun Jakarta Tas, laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.